Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala siddhina Muhammad wa ala siddhina Muhammad. Sobat Youtube yang diboliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kali ini kita berjumpa kembali membahas mengenai dasyatnya tasbih malaikat. Yang apabila diamalkan, maka dunia akan mendatangimu dalam keadaan tunduk dan takluk. Ini tasbih yang sangat kuat dalam hal mengenai penarik rejeki. Dasarnya adalah sebuah hadis riwayat Ibnu Umar radiyallahu anhu. Ibnu Umar ini adalah Abdullah bin Umar. Abdullah putranya Sayyidina Umar bin Kotob. Ia berkata ada seorang laki-laki datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam. Lelaki itu berkata, wahai Rasulullah. Sungguh dunia telah berpaling dariku, sehingga penghasilanku berkurang. Nabi bertanya padanya, mengapa tidak engkau amalkan tasbihnya malaikat dan tasbih para makhluk? Yang mana dengan itu mereka semua diberi rezeki? Dia balik bertanya, apakah itu ya Rasulullah? Rupanya ini seorang pengusaha atau pedagang yang punya penghasilan, tapi penghasilannya belakangan surut, penghasilannya berkurang. Dia diberitahu oleh Rasulullah untuk mendawamkan tasbih malaikat. Dia bertanya, apakah itu ya Rasulullah? Maka Nabi bersabda, ucapkanlah, subhanallah wabiamdihi subhanallahil adhim astagfirullah. Sebanyak seratus kali. Di antara terbitnya fajar sampai kamu surat subuh. Maka dunia akan mendatangimu dalam keadaan tunduk dan takluk. Hadis riwayat az'al mustaghfiri. Ini adalah tasbihnya malaikat. Subhanallah wabiamdihi subhanallahil adhim astagfirullah. Subhanallah wabiamdihi ma' suci Allah. Segala puji baginya. Subhanallahil adhim. Maha suci Allah yang maha agung astagfirullah. Aku mohon ampun pada Allah. Subhanallah wabiamdihi subhanallahil adhim astagfirullah. Seratus kali antara adhan dan ikomah subuh. Antara adhan dan ikomah subuh. Itu waktu yang sangat mustajabah. Ada pun dalam sholat-sholat yang lain. Antara adhan dan ikomah itu. Waktu-waktu yang memang. Istimewa. Di antara waktu-waktu mustajabah itu. Waktu antara adhan dan ikomah. Perbanyak doa di situ. Apalagi ini subuh. Dimana pada saat adhan sampai ikomah itu. Melaksanakan sholat sunah dua rokaat. Kobliyah subuh. Yang nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi berbanyak berdoa di situ. Dan kalau untuk urusan penarik rezeki. Yang diucapkan adalah tasbihnya malaikat subhanallah wabiamdihi subhanallahil adhim astagfirullah. Seratus kali. Kadang kita harus cepat-cepat. Karena nanti tidak keburu. Belum selesai seratus bacaannya. Sudah keburu ikomah subuh. Jadi pada saat adhan subuh selesai. Cepat-cepat sholat sunah dua rokaat. Karena nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Setelah sholat sunah. Dawamkan tasbih malaikat ini seratus kali. Kalau cukup waktunya sampai menjelang komat sholat subuh. Ya Alhamdulillah. Tapi kalau seandainya tidak sampai seratus kali. Kemudian ikomah sholat subuh. Ya sudah. Sholat berjamaah saja tinggalkan bacaannya. Besok dilanjut lagi. Bagaimana kalau kita pada saat adhan kita langsung sholat sunah? Boleh. Adhan itu kan menunjukkan waktunya sudah masuk. Jadi sudah masuk waktu subuh. Boleh. Tidak menunggu muaddin selesai adhan. Kita bisa sholat sunah dua rokaat. Kemudian dilanjutkan dengan bacaan tasbih malaikat ini seratus kali. Begitu. Kalau memang waktunya pendek. Ada masjid tidak sama. Kadang waktunya panjang dia menunggunya. Sampai kita baca seratus lebih. Masih belum. Belum ikomah. Sekian apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita baca doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma wihamdika. Astu'ala ilaha ila anta astaghfiruka. Wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.